Bu Yuka ini juga yang sedang mencuat ya ke publik, pendengar PR berkaitan dengan program petani milenial dan pada akhirnya ini berkaitan juga dengan utang kur ke bank begitu ya. Bu Yuka apa yang mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat berkaitan dengan ini Bu? Ya, yang pertama mungkin permohonan maaf terlebih dahulu ya karena ya ada informasi yang memang membuat ketidaknyamanan tetapi pada prinsipnya pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan. Yang kedua ya saya pun mengapresiasi juga teman-teman petani milenial masih tetap semangat untuk melaksanakan programnya. Nah untuk sekarang karena waktu terakhir kita bertemu di konferensi pres itu bahwa Pemprov Jabar akan segera menyelesaikan gitu ya. Setampil tanggung jawabnya anak-anak petani milenial untuk tanaman hias dan Alhamdulillah pada hari Senin kemarin PT Agro Jabar sudah melunasi kredit petani milenial. Itu sebanyak 18 orang yang memang berusaha di komoditas tanaman hias. Sudah selesai ya untuk pemayarannya. Ini yang berapa jumlahnya yang dilunasi Bu dari petani milenial tersebut? Jumlah nominalnya atau jumlah anaknya? Jumlah anak dan juga nominal begitu Bu. Oke jadi kalau yang komoditas cikole ini tanaman cikole ini ada 18 orang anak yang kreditnya ke Bank Jabar itu nominal yang harus kita lunasi ini sebesar 550 juta rupiah. Yang belum terbayarkan ya sisanya. Berarti memang sudah sedang dalam proses begitu tapi belum seluruhnya berarti ya Bu ya? Sudah. Oh sudah. Berarti total 550 ya Bu ya? Enggak, total keseluruhan yang mereka pinjam itu 900. Oh oke. 900. Tapi tahap pertama sudah ada pembayaran. Nah yang 550 ini untuk pelunasan. Oke pelunasan berarti. Ini sebetulnya hanya 18 orang ini saja atau mungkin juga apa namanya anak-anak dari petani milenial lainnya juga bermasalah memiliki hal yang sama Bu? Jadi kalau yang tanaman hias ini, ini kan jumlahnya 20 orang. Iya. 20 orang. Nah yang kemarin melaporkan ini sebenarnya tidak mendapatkan kredit dari Bank Jabar. Tetapi dua orangnya lagi ini yang termasuk krisi ini mendapatkan pembiayaan atau permodalan dari PT Agro. Agro Jabar. Nah sisanya, nah yang 18 orang ini kredit di Bank Jabar. Kalau misalkan totalnya 20 orang. 20 ya. 20 orang, tapi yang diberi kur dari Bank Jabar itu hanya 18. Oke. Kalau teknisnya ini berarti tadi sama PT Agro Jabar ya Bu ya? Diselesaikan ya? Dibayarkannya iya. Dibayarkannya, oke. Berarti sekarang apa nih Bu? Mungkin masih ada proses antara petani milenial dan juga PT Agro Jabar atau mungkin dengan pihak bank yang ditengahi oleh Pemprov juga Bu? Ya, yang dituntut oleh anak-anak penaman hias ini adalah meminta pelunasan untuk kredit. Karena kalau mereka tidak dilunasi itu akan terkena BI checking atau backlist dari Bank gitu. Sehingga tidak akan mendapatkan lagi kredit lagi gitu. Nah ini yang diminta. Nah kami sudah bisa menyelesaikan. Sehingga mereka tidak terkena lagi BI checking. Sudah ada pernyataan pelunasan dari Bank Jabar yang memang diterima langsung oleh para petani milenial ini. Bu Yuka mungkin boleh disampaikan ya? Mungkin disini banyak masyarakat yang juga belum tahu apa sih sebetulnya program ini. Kemudian program-program yang diinisiasi juga oleh Pemprov Jabar begitu ya Bu ya? Salah satunya petani milenial ini. Mungkin boleh disampaikan atau diberikan penjelasan juga untuk masyarakat Bu? Ya jadi program petani milenial ini tuh mulai diinisiasi pertengahan tahun 2021. Itu pun setelah kita melihat posisi setelah ini ya masa pasca COVID. Jadi itu 2021 masih COVID juga gitu. Jadi banyak sektor-sektor penyangga ekonomi yang akhirnya terdampak dari adanya COVID. Nah dari situlah timbul masalah pengangguran. Dan yang kedua setelah kita lihat sektor yang masih bertahan itu. Salah satunya adalah sektor pertanian. Nah akhirnya Pak Gubernur mencetuskan inovasi ini gitu ya. Yang pertama adalah merangka pengentasan pengangguran. Yang kedua pun regenerasi SDM-nya pertanian. Karena kalau kita lihat lagi jumlah petani di Jawa Barat itu lebih banyak usianya di atas 45 tahun. Jadi udah menjelang ini ya mohon maaf kalau saya bilang tua gitu. Nah tidak ada lagi ya sedikit yang regenerasi untuk petani. Jadi dua hal ini yang pertama kita mengatasi pengangguran. Yang kedua meregenerasi SDM pertanian. Karena pertanian sekarang kan tidak konvensional lagi sudah bergerak ke arah teknologi. Nah jadi yang bisa secara tanggap gitu ya terhadap perubahan teknologi ini ya anak-anak muda. Nah ini program untuk pemulihan ekonomi sebenarnya. Oke apakah betul juga di tengah-tengah berjalannya program ternyata banyak permasalahan yang dialami. Seperti yang disampaikan ke publik melalui media sosial juga. Seperti itu Bu Yuka? Kalau permasalahan pasti ada gitu ya. Apalagi ini yang program baru di inisiasi pun baru gitu. Jadi ini bukan program lama. Program baru mengajak teman-teman yang masih muda bergerak ke arah petani milenial. Jadi kalau banyak masalah ada masalah di berbagai aspek itu ada gitu. Nah tetapi kita coba antisipasi kita evaluasi secara reguler gitu. Jangan sampai terjadi yang lebih patah lagi. Dan karena ada permasalahan seperti ini akhirnya kita mencoba mengevaluasi dari semua sisi akhirnya gitu ya. Jadi untuk ke depannya mudah-mudahan apa yang terjadi di tahun 2021 ini tidak akan lagi terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Berarti ini pertama kali ya Bu ya pasca Covid ya? Dicetuskannya pada saat tahun 2021 masih Covid sebenarnya gitu. Oke, tapi ini setelah ini begitu kan ini masalah sambil berjalan diselesaikan ya Bu ya. Ini juga petani milenial masih berjalan begitu dengan konsentrasinya masing-masing Bu? Program petani milenial ini tidak akan pernah berhenti gitu. Karena salah satu penyumbang ekonomi di Jawa Barat adalah pertanian. Yang pertama industri, yang kedua perdagangan, yang ketiga pertanian. Nah, nggak mungkin kalau kita harus istilahnya tidak memlanjutkan program ini gitu. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjaga ketahanan tangan, yang kedua meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya program petani milenial bagaimana sejauh ini mungkin yang bisa disampaikan juga banyak yang sudah berhasil. Seperti apa Bu ini gambaran kesuksesan yang bergabung dari program ini Bu? Iya. Jadi kalau pendataan tahun 2021 gitu ya, itu kalau saya coba bandingkan secara data, 70% berhasil, 30% istilahnya masih dalam proses. Karena ada juga yang memang, mohon maaf ya, setelah kita identifikasi, mereka ada yang pindah ke luar provinsi gitu. Nah, itu kita anulir. Nah, hal seperti itu ada juga gitu. Nah, itu 30%. Jadi kalau bicara data, 70% ke 30% kan lebih banyak yang majunya gitu. Nah, itu yang bicara data. Yang kedua, kita itu mendidik dari awal dan mendudukan yang sudah berusaha. Jadi kita buat klaster yang pertama ada pemula, ada lanjutan, ada media, ada utama gitu. Nah, kita pun mendidik yang memang anak-anak yang memang belum pernah menyentuh sektor pertanian. Itu namanya pemula gitu ya. Nanti kalau dia sudah mengenal dan dia sudah berusaha, kita naikkan gradenya menjadi lanjutan. Dan setelah itu kita beri sertifikasi dan segala macam gitu di tataran media. Nah, yang diutamanya dia harus bisa mencetak lagi petani-petani milenial yang lebih maju lagi. Itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang sedang kita bina itu mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, itu secara pengelompokan, fasilitas yang diberikan oleh Pantrop Jabat pun banyak. Mulai dari pendidikan, pelatihan gitu ya, sertifikasi, sertifikasi halal, kemasan pun kita siapkan gitu. Pemasaran pun kita siapkan. Dan sekarang pun kita sudah menyiapkan di tiga titik untuk petani milenial. Yang pertama itu di Ciwok, yang kedua itu ada di stasiun kereta api yang stasiun Bandung, dan yang ketiga itu ada di Bogor. Nah, jadi titik-titik kita pun sisi lain harus membantu teman-teman petani milenial bagaimana memasarkan di tempat-tempat publik. Oke, ya. Terima kasih telah menonton!